Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, ya, jodoh cancer, sun, moon, dan rising untuk pre-day dari tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2023, oke? Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Nah, jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Sebentar ya. Oke. Oke, cancer, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 tongkat, terus knight of pentacles, 5 cawan, knight of cups, ace of wands, 2 tongkat, ace of pentacles, wheel of fortune, dan tema utamamu minggu ini kartunya temperance. Oke, oke. By the way, di bawahnya ada kartu 2 coin, 2 of pentacles, yang melambangkan sebuah pertimbangan yang mendalam, ya. Jadi, ceritanya cancer. Beberapa dari kalian, minggu ini mungkin lagi butuh waktu untuk mempertimbangkan dengan mendalam, ya, sebuah keputusan ataupun sebuah situasi yang sedang kamu hadapi selama ini. Ya, jadi apapun itu keputusannya, untuk minggu ini, coba untuk lebih pelan-pelan, ya. Ya, pertimbangkan semuanya, selalu pertimbangkan pro kontranya, pertimbangkan semua resikonya sebelum ingin mengambil langkah dan keputusan yang penting. Misalnya mungkin ada yang lagi mempertimbangkan keputusan untuk pindah kerja, ya, keputusan mengenai karir, mengenai keluarga, ya, keputusan mengenai keuangan, dan sebagainya. Jadi, apapun itu, jangan buru-buru, pertimbangkan semuanya terlebih dahulu. Dan lihat, di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi, ceritanya minggu ini kan tuh lagi antusias banget, ya, merasa lebih enerjik, lebih semangat untuk apa? Untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Queen of Swords dan Knight of Swords. Oke, jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Gemini, Libra, dan Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini kan tuh lagi fokus banget nih, Cancer, ya. Queen of Swords, si Ratu Pedang. Fokus untuk apa? Untuk mengejar sebuah tujuan. Knight of Swords, tentu saja menggunakan intelek dan kecerdasanmu. Misalnya mungkin menggunakan cara yang lebih pinter ketika mendekati seseorang, ya. Menggunakan cara yang lebih cerdas untuk menyelesaikan masalahmu, ya. Untuk mengejar sebuah tujuan, dan sebagainya. Ini sudah kamu coba lakukan, Cancer, akhir-akhir nih, ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 2 koin. Aku lihat minggu ini ada sebuah pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum ingin menentukan langkah berikutnya, ya. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Temperance. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius, ya. Oke, kartu Temperance melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian akan bergerak dengan cukup pelan-pelan ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan, ya. Ingat, moderasi itu artinya secara pelan-pelan. Jadi ada pergerakan lambat, pergerakan yang cukup pelan-pelan untuk mengejar hal-hal yang kamu inginkan. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi pelan-pelan nih. Untuk mendekati seseorang, ya. Pelan-pelan ketika bekerja, pelan-pelan ketika mencari uang, ya. Pelan-pelan ketika ingin menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Jadi ada pergerakan tempo yang cukup lambat yang akan kamu lakukan untuk mengejar hal-hal yang kamu inginkan. Dan pertimbangkan semuanya, Cancer minggu ini. Dua koin, sebelum mengambil keputusan yang terbaik, ya. Terus selain itu, kartu Temperance juga melambangkan energi penyembuhan. Jadi mungkin ada juga yang lagi butuh waktu untuk healing, ya. Untuk menenangkan hati dan pikiranmu. Mungkin dikarenakan ada sebuah masalah berat yang baru saja kamu hadapi selama ini, ya. Jadi apapun itu, gunakan waktu untuk healing sejenak, ya. Sembuhkan dulu hati dan perasaanmu sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu Tujuh Tongkat, Knight of Pentacles, Ace of Wands, dan Dua Tongkat. Jadi ceritanya, di awal minggu, Cancer, beberapa dari kamu akan sibuk untuk berjuang dan bertahan. Tujuh Tongkat. Jadi ada suatu hal yang akan tetap kamu lanjut perjuangkan di awal minggu, ya. Dengan cara apa? Dengan cara pelan-pelan, Knight of Pentacles. Jadi ada sebuah pergerakan lambat yang akan kamu lakukan untuk memperjuangkan semuanya. Memperjuangkan karir, memperjuangkan keuangan, ya. Memperjuangkan sebuah hubungan cinta, dan lain-lain. Sesuai dengan tema utamamu tadi, kartunya Temperance. Ya, semuanya itu akan kamu lakukan dengan tempo yang cukup lambat, dengan cara-cara yang lebih moderasi, ya. Lebih seimbang, lebih pelan-pelan di awal minggu nanti, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu Ace of Wands dan Dua Tongkat. Jadi ceritanya, di awal minggu ada semangat baru, ya. Ace of Wands untuk menyusun sebuah rencana penting. Dua Tongkat. Jadi ada rencana baru, nih, yang akan mulai kamu kembangkan di awal minggu. Misalnya mungkin rencana untuk mendekati seseorang, rencana mengenai karir, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi pikirkan semuanya dengan matang, ya. Lakukan semuanya dengan pelan-pelan, Knight of Pentacles. Kalau perlu, pertimbangkan panjang lebar, Dua Koin, sebelum menentukan langkah berikutnya, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Lima Cawan, Knight of Cups, Ace of Pentacles, dan Wheel of Fortune. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu ada perasaan yang kurang pede di sini, Lima Cawan. Jadi hatimu itu tiba-tiba lagi down, lagi kurang pede, loh, Cancer, di akhir minggu. Untuk mengejar sebuah tujuan, Knight of Cups. Padahal kan itu lagi fokus untuk mengejar tujuan. Tapi entah kenapa ada suatu hal yang masih membuat dirimu itu kurang berani, gitu, ya. Kurang siap, ya. Merasa kurang percaya diri untuk mengejar tujuan tersebut. Jadi otomatis gunakan intuisimu, Knight of Cups. Perlu untuk selalu mendengarkan isi hatimu ketika ingin bergerak maju ke depan. Terutama di akhir minggu nanti. Dan lakukan semuanya dengan tempo yang lambat. Temperance sebagai tema utama, ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan Wheel of Fortune. Jadi ceritanya di akhir minggu, pikir kamu itu kembali fokus untuk bekerja dan mencari uang, nih, Cancer. Ace of Pentacles. Mungkin ada lagi fokus untuk memperbaiki karir, memperbaiki keuangan, ya. Dan memang ada sebuah perubahan penting yang akan kamu coba lakukan di akhir minggu. Wheel of Fortune, ya. Lagi ingin memperbaiki semuanya ke arah yang lebih baik, ya. Jadi apapun itu, selalu dengarkan intuisimu, Knight of Cups. Lakukan semuanya dengan tempo yang lambat. Jangan buru-buru. Temperance. Kalau bisa, pertimbangkan semuanya. Dua koin terlebih dahulu, ya. Dan ingat, sebenarnya kartu Wheel of Fortune juga melambangkan roda keberuntungan. Jadi beberapa dari kalian sepertinya akan menikmati sebuah keberuntungan. Terutama di akhir minggu, Cancer. Cukup bagus energinya. Jadi keberuntungan tersebut mungkin ada hubungannya dengan faktor pekerjaan dan keuangan. Ace of Pentacles. Misalnya tiba-tiba ada yang lagi beruntung, nih. Dapat pekerjaan baru, ya. Berhasil pindah kerja. Misalnya mungkin keuangan tiba-tiba lebih membaik di akhir minggu nanti. Jadi kondisinya sebenarnya cukup bagus, ya. Di akhir minggu. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar, ya. Oke. Oke, Cancer. Kita lihat kartunya. Yang pertama ada Knight of Cups. Oke, kartunya muncul dua kali. Terus 10 tongkat. 4 koin. Dan The Tower. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. 10 tongkat dan Knight of Cups. Jadi ceritanya minggu ini memang kan tuh lagi fokus banget nih, Cancer. Untuk mengejar tujuanmu sendiri. Knight of Cups. Menggunakan intuisi, ya. Jadi mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang, ya. Fokus untuk memperbaiki keuangan, dan lain-lain. Akan tetapi lihat di sampingnya ada kartu 10 tongkat. Jadi ceritanya memang ada tekanan besar yang baru saja kamu hadapi selama ini, Cancer. Yang perlu untuk segera diselesaikan secepatnya. Misalnya mungkin ada yang baru saja mengalami tekanan ekonomi, tekanan keuangan, ya. Beban pekerjaan. Jadi bagi kamu yang khusus lagi bekerja sekarang ini, juga harap untuk bersabar. Karena sepertinya minggu ini kalian tuh akan merasa lebih capek, ya. Lebih capek dari minggu-minggu sebelumnya. Soalnya kalian ingat, kartu ini juga melambangkan tekanan kerja. Jadi mungkin pekerjaan di kantor mungkin lagi menumpuk banget. Lagi banyak banget gitu ya. Yang perlu untuk segera diselesaikan satu per satu. Yang nantinya justru akan membuat dirimu capek sendiri untuk minggu ini, Cancer. Ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang bekerja. Ya. Bagi yang lain, mungkin sepertinya kalian tuh lagi merasa berat juga. Berat ketika ingin mengambil keputusan penting mengenai karir dan keuangan. Ya. Jadi apapun itu, coba sekali-kali pergunakan intuisimu, Knight of Cups, untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya. Dan ingat tema utamamu kali ini, Time Balance, Moderasi dan Keseimbangan. Lakukan semuanya dengan tempo yang lambat. Pelan-pelan saja ketika mengambil keputusan. Pelan-pelan ketika ingin mengambil langkah dan keputusan yang penting. Agar tidak salah langkah dalam minggu ini. Ya. Kalau bisa pertimbangkan selalu dua koin, khususnya untuk minggu ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu empat koin dan The Tower. Jadi ceritanya minggu ini ada yang sedang mengalami perubahan pikiran dalam hubungan Asmara nih. The Tower. Jadi mungkin ada suatu hal yang berubah tiba-tiba. Ya. Yang akan mempengaruhi pikiranmu. Yang akan merubah sudut pandangmu terhadap dia. Terhadap hubungan yang sedang kamu jalin selama ini. Akan tetapi lihat. Di sampingnya ada kartu empat koin. Jadi hati-hati. Bagi kamu yang lagi couple. Minggu ini sepertinya. Kalian tuh agak sedikit keras kepala loh, Cancer. Ya. Agak sedikit kurang fleksibel. Jadi sangat disarankan untuk lebih terbuka dengan pasangan. Lebih fleksibel. Soalnya ada kecenderungan. Kalian tuh akan seperti itu. Ya. Sulit untuk diubah pendiriannya. Jadi pasangmu itu akan menilaimu seperti itu, Cancer. Ya. Terlalu keras kepala. Ya. Agak sedikit kaku ketika berkomunikasi. Ya. Dan sebagainya. Jadi kalau perlu. Minggu ini lebih terbuka dengan pasangan. Coba untuk lebih fleksibel. Ya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Dan ingat. Teman utamamu kali ini kartunya Temperance. Ya. Energi penyembuhan. Jadi bagi kamu yang lagi terluka. Akhir-akhir ini. Coba gunakan waktu untuk healing sejenak. Ya. Sembuhkan dulu hati dan perasaanmu. Sebelum mengejar target cintamu kembali. Ya. Bagi yang lain. Lakukan semuanya dengan tempo yang lambat. Moderasi dan keseimbangan. Perlu untuk lebih pelan-pelan. Ketika mencintai seseorang. Pelan-pelan ketika ingin mengejar. Tujuan cintamu masing-masing. Ya. Oke. Teman-teman. Kek segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.